Nah Niki saran bermakunya Nah Jormanku, Nabi Niki Bantannya Niki Apakah Bantan biasa hanya pejakti saja Ini Bantan khusus ketika Mau membuat keris pertama kali Dan ketika nyepuh Dan ketika masuk pati Ya nanti ada tambahan juga Ini aja penjor juga Jadi penjor ini sebagai Simbol apa Niki? Selamat datang kembali Akhirnya pada kesempatan ini Saya meluncur ke bumi lahar Yaitu Karangasem Pertempatan dengan hari Purnama Kesange Dimana bagi orang Bali Purnama adalah hari baik Untuk hal-hal yang berkaitan dengan Spiritual atau Niskale Tujuan saya Karangasem kali ini adalah Menyaksikan proses nuasin Sebuah keris dan sebuah pedang Di perapian tiga Yang sebelumnya nama perapiannya adalah Palu Arta Dan saya pun pernah mengabadikan Proses pembuatan sepasang tombak Di perapian Pelu Arta Atau perapian tiga ini Yang terletak di jalan Pura Jati Banjar Kaler Desa Antiga Karangasem Semoga bisa saksikan videonya Di link di krepsi video ini Nah karena proses mesin ini Dibagi jam 9an Saya harus berangkat lebih awal Butuh 1 jam setengah Untuk sampai di perapian tiga Dari Dempasar Melalui Jalan Bypass Ide Bagus Mantra Oke inilah perjalanan saya Menuju perapian tiga Atau perapian Palu Arta Di Hari Purnama Kesange Dalam acara nuasin keris Pusaka Dan pedang pusaka Nah seperti apa proses nuasinnya Dimana Ada yang berbeda loh Dari proses nuasin kali ini Dari Upakare Atau Banten Yang Manut Dharma Kepandian Nah penasaran Jangan skip ya Subscribe channel Pandi Bali Like dan komentarnya Like dan komentarnya Oke jadi kita sampai di Prapen Palu Arta Pengrajin Pusaka Pusaka Ibu keris Jadi nanti kita Hari ini akan Rencananya nuasin keris Jadi Purnama Hari yang baik Bagi Pemesan kerisnya Untuk Sebuah keris Pusaka Nah seperti apa nanti Keris apa yang mau dibuat Nanti kita cek bersama Oke Jadi tetap di channel Pandi Bali Saya sempat mengupas tentang Prapen bagi seorang Pandi Dimana identitas seorang Pandi Ada dua ciri khas Yaitu identitas fisik Dan identitas simbolik Yang masih tetap dipertahankan oleh warga Pandi Identitas fisik Yaitu berupa pekerjaan Tempat pekerja Dan benda-benda yang dihasilkan Sedangkan identitas simbolik Berupa nama Warna Dan tradisi Seperti halnya Prapen 3 Atau Prapen Palo Arta Milik dari seorang Pandi keris Yaitu Jero Mangku Pandi Yuse Adalah bangunan yang dipergunakan Sebagai tempat melakukan aktivitas Ususnya melakukan pekerjaan Mengolah bahan logam Yang menghasilkan barang Atau perabotan Bernilai seni Yaitu keris Dan pusaka lainnya Seperti jelaskan oleh Jero Mangku Pandi Yuse Ada beberapa unsur Atau bagian dari Prapen Ini kan akan dimulainya Proses dari Nuasin Penempaan Pertama Nah ini bisa gak Disebutkan Dalam Prapen ini Apa saja sih Gininya Unsurnya Ada Apa itu Palungan Dan lain-lainnya Prapen Unsur-unsur yang ada di Prapen itu Ketama Kalau bahasa barunya Jalikan Atau Pemurungan Nah itu tempat Dapur Tempat Pembakaran bersih Terus ada yang disebut dengan Pengelambusan Kalau modernnya Kita pakai blower Itu Ada yang namanya Paron Tempat menempa Ada yang namanya Palungan Tempat menyepuh Kita punya dua Untuk Mendinginkan Alat-alat Disini untuk menyepuh Quiching Ada pelinggi Tempat Memuja Itu Berah Meghati Dan Alat-alat Yang lain Seperti Palu Seperti Ada Cule api Ada Pemotong Penangas Ada Peningkap Ada Peningkap Ada Pembolong Unsur lain Sama Dengan Yang paling penting Memang Itu Yang Yang Sebutkan Tadi Jadi Itu Biar Sesuanya Nanti Sematon Yang Menyiasikan Ini Tahu Dasarnya Itu Dan Yang Yang Paling Prinsip Ini Yang Sering Belum Dipahami Kalau Dibunuh Dharma Kepandian Itu Praven Semestinya Ada Di Sebelah Selatan Seperti Sekarang Dapurnya Dapur Kami Itu Ada Di Selatan Peling Pelinggih Palinggih 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 Selatan Kenapa Kita Menggunakan Betari Berahmu Yang Lalu Di Selatan Jadi Pelinggih Di Selatan Menghadap Kutara Itu Memenuhi Konsep Astro Kosali Sebenarnya Jadi Menyesuaikan Linggih Itu Dan Memang Harus Didaksine Jadi Itu Ya Artinya Praven Ya Praven Makan Praven Sebuah Tempat Kerja Bagi Seorang Pandai Besi Seorang Pandai Kris Seorang Untuk Membuat Suatu Kris Nah Kalau Ini kan Praven Memang Membuat Membuat Senjata Pusaka Penjenengan Seselat Dan Lainnya Pasti Ada Yang Sesuatu Yang Khusus Dalam Praven Apakah Ada Beda Dengan Praven Yang Lain Sesungguhnya Hampir Sama Semua Praven Hampir Sama Walaupun Praven Membuat Pusaka Atau Membuat Prawatan Sama Hanya Sekarang Perbedaan Perlakuan Saja Kalau Saya Pribadi Terkait Dengan Laku Spiritual Yang Jelaskan Di Awal Tadi Bagaimana Kita Seorang Pandi Menyunjung Tinggi Laku Spiritual Sehingga Menjaga Kesucian Disebutkan Juga Bahwa Praven Merupakan Salah Satu Kawitannya Pandi Jadi Kita Menyeratakan Ide Pertara Disini Dengan Cara Menjaga Kesucian Area Praven Membanten Setiap Hari Artinya Mencanang Setiap Hari Yang Bobot Yang Cuntake Agar Jangan Masuk Ke Praven Makanya Saya Sediakan Dua Lokasi Yang Sebelah Sana Bebas Masyarakat Yang Berfresi Pandi Tidak Sebanyak Dahul Kalah Namun Terakh Warga Pandi Dalam Perestarian Budaya Leluhur Serta Untuk Memuja Dewa Betara Kawitan Dan Ide Betara Brahma Beberapa Membuat Sebuah Pelinggir Atau Miniatur Praven Di Tempat Tinggalnya Keberadaan Praven Dianggap Perlu Dibangun Dalam Perkarangan Seorang Warga Pandi Karena Disamping Berfungsi Sebagai Infrastruktur Laku Kewajiban Memandai Bagi Seorang Pandi Praven Pula Berupakan Setanah Ide Betara Brahma Pasupati Tempat Untuk Melebur Semua Hal-hal Yang Buruk Yang Mengikuti Kita Sedari Beraktifitas Di Luar Rumah Agar Tak Merusak Tataran Kehidupan Di Lingkungan Rumah Praven Dipandang Sebagai Tempat Suci Karena Di Dalamnya Terdapat Sebuah Pelenggir Yang Diyakini Sebagai Tempat Memuja Dewa Brahma Bahkan Palungan Tempat Yang Digunakan Untuk Meneru Besi Membara Untuk Meredamkan Besi Membara Agar Segera Dingin Diyakini Airnya Dapat Digunakan Untuk Melukat Terutama Yang Terkenal Penyakit Secara Niskala Atau Non Medis Hal Itu Tidak Terlepas Dari Bahwa Praven Adalah Tempat Laku Spiritual Dan Yang Bisa Bekerja Di Peraven Juga Tidak Sembarang Walaupun Itu Seorang Pandai Ada Ritual Atau Tapan Secara Spiritual Atau Niskali Yang Harus Dijalani Sebelum Memutuskan Lakon Sebagai Pandai Besi Atau Pandai Geris Apalagi Menjadi Seorang Empu Geris Tidak 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 Gila Oke, hari ini adalah hari yang luar biasa Tapi yang spesial adalah kita bisa melihat secara langsung bagaimana persiapan Juga nanti proses daripada Anwar ini Inilah prosesnya, persiapannya juga Tentang Banten juga Jadi semua ada prosesnya Nah, semua ada pantannya Karena ini akan menjadi suatu yang sakit Terima kasih telah menonton! Sampai saat ini, perapian di Bali masih tetap dipertahankan dan diserahkan keberadaannya sebagai simbol penguatan intitas warga pandi Tentang masyarakat yang semakin pragmatis dan lebih berlihat pada tekanan dan kebutuhan ekonomi Tradisi memang unik, namun tradisi dapat bertahan karena terus dilanjurkan oleh generasi berikutnya Dari tradisi pula, mereka terus berkarya mengikuti jejak nenek moyang yang meski era sudah berbeda Mempertahankan intitas pandi sebagai wujud bakti kepada leluhur Setidaknya bisa melestarikan dan bakti kepada bertara kawitan dan leluhur agar bisa memaknai spirit dari perapian itu sendiri Terima kasih telah menonton! Atau mau menanyakan tentang sebuah pusaka atau geris dalam proses pembuatannya oleh empu atau pandi geris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!